Ingat akan ketulusan cinta Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Isco Di acara Rider Review Time Oke, kali ini kita kembali untuk menge-review mainan Bima S Jadi kemarin kita sudah beres ya menge-review stone shieldnya Bima S Kali ini kita akan menge-review sesuatu yang berbahaya Yang hazard, yang dangerous Yaitu adalah mainan dari lini Masked Warriors Oke, jadi kemarin sesuai dengan permintaan kalian ya Kita akan menge-review Masked Warrior Karena banyak dari kalian meminta untuk mereview lini-lini Masked Warriornya Jangan cuma lini hero-nya doang, lini penjahatnya tolong di-review Oke, saya dengarkan permintaan kalian dan akan saya revieukan Penjahat utama dalam seri Bima S Masked Warrior Oke, jadi disini kita punya dua item dari Masked Warrior ya Yaitu ada Masked Warrior Masknya dan Masked Warrior Figure Oke, jadi mana dulu yang kita review ya Ya, jadi untuk keduanya ini packingannya sama ya Seperti Bima S yang pernah kita review dari baik topengnya maupun dengan figurnya ya Dan di belakangnya terdapat katalog Oke, nanti kita unboxing ya Sedangkan untuk packingan dari si figurnya ini dia menggunakan kotak figur Ya, jadi kita bisa lihat ya penampakan Masked Warrior dan juga senjatanya Dan ini memang kerennya kali ini Figurnya sampai dengan selamat ya Di packing dengan sangat bagus Jadi tidak penyok-penyok ya Malah penjahatnya yang aman ya ketimbang hero-nya ya Hmm, konspirasi kaya Oke, jadi kita bahas dulu satu-satu ya Mulai dari topengnya Let's unboxing Oke guys, mari kita unbox item ini ya Satu, dua, tiga Oke Sudah kita lepaskan ya nemteknya Kita taruh di samping supaya tidak hilang ya Pelan-pelan kita buka si plastiknya ya Ini berada menempel ke topengnya ya Oke Yap, sudah kita buka Masked Warrior Jadi disini kita dapat topeng Masked Warrior itu sendiri Dengan katalognya ya Seperti biasa Oke Jadi sekarang kita bahas ya topeng Masked Warrior ini Jadi ini dia bahannya adalah dari PVC Terboleh PVC yang ringan sehingga tidak melukai kalian ketika kalian memakai ya Kita bisa melihat disini ada bulatannya ya Jadi kayak visornya dia Tapi sebenarnya kita melihat dari sisi sini ya Sayang sekali ini warna merahnya tidak warna transparan ya Padahal mungkin cukup keren ya jika ininya transparan Jadi kita bisa melihat dari tiga sisi sekaligus ya Terus ini warnanya adalah warna hitam ya Hitamnya tidak didofkan, tidak seperti frisainya Lalu kita dapat Mika Kuning di sekitar sini ya Nah Mika Kuning Jadi untuk mempermudahkan kita melihat Dan di tengahnya adalah bulatan dicat merah dengan indah Ini seperti tombol lampu ya Tapi sebenarnya tidak terdapat lampu Dan kalau boleh jujur ini bahannya lebih ringan ya Lebih tipis kayaknya daripada topeng si Bima S itu sendiri ya Nah disini kalian bisa lihat ada lubang pernafasan yang memudahkan kalian untuk bernafas Dan di belakang seperti ini ya Jadi tidak ada perbedaan pengecatannya dari depan dan ke belakang Sama saja Dan kita melihatnya dari sisi yang kuning ini ya Jadi memang sepertinya produsernya ingin memudahkan kita dalam melihat ya Mungkin kalau misalnya yang kita lihat dari sini akan menyusahkan kita Karena ini kan posisinya di tengah banget ya Di hidung kita harusnya di sini ya Jadi akan menyulitkan kita dalam melihat Jadi di akalinya kita lihat dari kiri dan kanan Oke dan ini talinya adalah tali karet yang sangat empuk Jadi tidak akan melukai atau membuat iritasi di belakang telinga kalian Ataupun di kepala kalian ya Tapi untuk desainnya ini keren banget ya Si Mask Warrior ini ya Kelihatan banget ini karakter penjahat utamanya ya Dan emang kan karena kita lihat di animasinya Kebanyakan musuhnya itu adalah kayak goblin gitu ya Jadi rasa kurang sangar ya Tapi untungnya diciptakan karakter Mask Warrior Mungkin Mask Warrior ini seperti topeng besi ya Kalau di serial Bima dan Bima X ya Seperti Ars to Nemesisnya Begitu guys Oke sekarang mari kita coba pakai topeng Mask Warrior Oke guys sekarang kita akan coba untuk memakai Mask Warrior ya Jadi gini kita masukkan ke kepala ya seperti ini ya Pertama kalian terlalu ke atas gini Lalu pelan-pelan Kalian sulitkan ke sini dan Oh my god Wah ini keren banget ya Tapi mungkin karena posisi muka aku ya Jadi aku malah agak susah melihat ya Aku cuma bisa melihat dari sisi kiri dan sisi kanan ini ya Karena apalagi depannya tertutup gini ya Mungkin harusnya emang bener ya Bagian depan diberi apa namanya Harusnya jangan didofkan gini ya Apa jangan dicat mati gini Harusnya dikasih clear parts ya Jadi kita bisa memudahkan melihat Tapi ini sepertinya keren juga ya Mungkin muka aku kelihatan tertutup Entah nggak terlalu kelihatan ya Oke guys ya Jadi disini kita nggak ada kesulitan bernafas ya Jadi karena ini lubangnya disini Jadi memudahkan kita untuk menarik dan membuang nafas ya Oke tapi emang dibanding topeng Bima S yang kemarin Yang ini aku memang rada susah untuk melihat ya Jadi pemandanganku terbatas Tapi untuk sisi sini aku bisa melihatnya Nah kalau mataku dimiringkan ke sini Aku bisa melihat dengan jelas ya Tapi kalau untuk di tengah-tengah gini Tidak sama sekali ya Oke guys ya Jadi ini sekian review singkatnya dari si topeng Atau topengnya Mask Warrior Sekarang mari kita lanjut ke review figure-nya Tuh Oke guys Jadi kita sudah beres ya Untuk meng-review topeng dari Mask Warrior Sekarang kita akan lanjutkan Meng-review figure-nya Oke Jadi kita lihat ya Disini kita diberi penampakan dari Mask Warrior ya Jadi ini Mask Warrior ya Wow Lihat ini guys Jadi disini kita lihatnya dia menyala Di tengah visor tengahnya menyala Tapi lining warna kuningnya juga menyala semua ya Keren banget ya Dan untuk penampakannya ini kurang lebih sama ya Jadi tidak ada cat yang dihilangkan ya Ya karena emang catnya cuma tiga ya Hitam, merah, dan kuning Tapi bagus ini Good work ya Buat PT RKC Dia tidak menghilangkan detail kuningnya ya Oke 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 Dan disini kita bisa lihat ya Bima S figure series Dari nomor tiga dari tiga Oke berarti kita sudah komplit ya untuk figure-nya Disini ada logo RCTI Dan tentu saja bangga Buatan Indonesia Ting Ya disini ada logo Bima S-nya ya Wow ini keren juga ya penampakan si Mask Warrior-nya ya Kayak Terminator ya Oke Lalu di sebelah sini kita lihat Ada penampaknya Iya ini ya detailing dari Mask Warrior Disini ada logo namanya ya Mask Warrior Dan di belakang ada beberapa Pilihan untuk figure-nya ya Tiga figure di Bima Eagle Dan Mask Warrior ya Nah disini suruh kita mengumpulkan semuanya Sudah komplit Disini artikulasi Memiliki fitur cahaya Dan ada weapon-nya ya Senjata khasnya Oke Disini juga ada Sinopsis dari Mask Warrior Disebutkan bahwa sosok misterius Yang mengejar Dan berusaha merebut Matrix Milik Bima Oke Cara bertarung dan kekuatannya Mengingatkan pada pahlawan yang telah lama hilang Oh Bener kan? Bener kan ini seperti topeng besi deh Ya kalau di seri Bima dan Bima X itu kan Topeng besi itu dulunya adalah Satria Harimau Torga Ya Angsiannya Torga ya Dan dia jadi Kalah dan Dibuat oleh Fudo menjadi Apa? Topeng besi ya Oh berarti ini kemungkinan dia juga sama ya Background story-nya ya Kita tunggu nanti deh season 2 ya Dan disini ada MNC Animation PT RKC Dan Peringatan Oke Kita lihat di sebelah sini Wow Oke 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 Ini gagal banget ya Ini gagal banget Apalagi dia Kelihatan banget ya Mekanismnya Kalau topeng besi dulu kan Masih kelihatan kayak Penjahatnya ya Karena dia dipakaikan Baju dan Jubah dan semacamnya Tapi kalau ini dia full ya Full armor gini Wah ini keren banget Bima X Oke Mari kita coba Unboxing Kita potong bagian bawahnya Oke Mari kita potong Si solatip bawahnya Biar tidak merusak packaging atasnya ya Kita gunting pelan-pelan Oke sudah Taruh dulu guntingnya Dan kita buka pelan-pelan Oke Nah ini Oh Oh ini lebih mulus Kayaknya Ya karena boxnya aman ya Oke Jadi ini dia yang kita dapat ya Ini ada katalog Seperti biasa Dan lalu kita dapat Si mask warrior Dan juga Signature weaponnya Yaitu pedangnya Mask warrior Oke Sajita Mari kita bahas Artikulasi Dan gimmick Dari figur ini Let's go Oke guys Kita sudah ngebuka ya Si figurnya Keluar dari kotaknya Sekarang kita akan bahas Artikulasi Dan detail Serta gimmicknya Jadi pertama kita lihat ya Ini mask warrior Ini detailnya cukup oke ya Warna kuningnya Dia tidak dihilangkan Sama sekali bagian depan Cuma ini ya Sepertinya Rada miss paint dikit Tapi it's okay Kita lihat ya Oke ini Dari segi detailing Bodinya Dan catnya ini Keren banget ya Tidak ada yang dihilangkan Bahkan di bagian kakinya Juga di bagian bawah Juga diberikan detailingnya ya Untuk bagian belakang Polos ya Tapi itu gak apa-apa Ya ini Sekrup-sekrupnya Kelihatan It's okay Dan ini ada tombolnya ya Dan di bawah kakinya Polos Tapi kalau kita lihat Detailing mukanya Ini gila Keren banget ya Oh ini keren banget Bahkan untuk atasnya Juga diberi detailing ya Dan ini mata merahnya Mata bulatan merahnya Untuk sisi pipinya Ada detailing Tiga kuning Di dadanya satu Di tangannya ada satu Oh ada dua ya Di perutnya juga ada detailingnya ya Oke sekarang Ayo kita bahas Artikulasinya Pertama dari kepala Dia bisa memutar 180 derajat ya Sama ya Dengan Bima dan Eagle kemarin Lalu untuk tangan Berputar Wow 360 derajat ya Karena tidak ada penghalang ya Kalau di Bima sama si Eagle kemarin Kan dia ada penghalang armor pundaknya ya Tapi ini tidak Dia bebas memutarkan 360 derajat Aku suka Lalu untuk sikunya Bisa nekuknya cuma sejauh ini Dan ke belakang tidak bisa mentok ya Sengening juga bisa diputar Yang ini juga sama ya Lalu untuk Badannya ya Kita lihat Oh 360 derajat juga Wah ini saya suka nih figurnya Tidak ada terbatas artikulasinya ya Lalu untuk paha Kita lihat Dia bisa Oh Oh untuk pahanya malah terbatas ya Kedepannya malah segini Cuma bisa segini ya Untuk ke belakangnya juga cuma bisa gini ya Jadi tidak bisa pose Yang terlalu ini ya Kedepan gini Oke Untuk lutut Oke Lutut bisa nekuknya sampai sejauh ini ya Oh Kedepan juga bisa nih nekuk nih Jadi aneh ya Oke Untuk kaki tidak ada artikulasinya ya Jadi artikulasi Untuk Si Apa Mask Warrior ini cukup oke banget Terutama tangannya bisa berputarnya Wow Jauh banget ya berputarnya ya Jadi artikulasinya ini cukup keren banget Tuh bagian atas Namun untuk bagian bawahnya Sayangnya terbatas ya Kalau saja Ini artikulasi bawahnya dia lebih Apa bisa semantep yang atas Masih keren banget nih figure ya Dan aku lihat Untuk bagian depannya tidak ada Missnya dikit banget ya Dia sayangnya salah disini aja ya Kurang miss paint Tapi itu gak apa-apa Mungkin ini pengaruh Karena ini ya faktor di dalam box lama kayaknya ya Jadi kena panas Makanya dia catnya rada Bocel gini Lalu ada fitur lampu ya Dengan cara kita memencet tombol disini Ya Oke Ini keren banget ya tombolnya ya Aku berharap sih sebenarnya lampunya di matanya ya Jadi lebih kelihatan lebih sangar ya Oke selanjutnya kita bahas sih Senjatanya Jadi senjatanya ini adalah senjata khusus Milik Mask Warrior ya Kita lihat Ini cukup keren banget ya Sayangnya nih Karena Si bagian atasnya tipis Jadi jadi bengkok gini pedangnya Karena pengaruh Disimpan di dalam box Dia kayaknya ketekan ya Mungkin antara ketekan gini Jadi lama-kelamaan dia nge-bending gini ya Jadi bahannya kita lihat sih Sepertinya bukan resin ya Nah jadi bahannya tuh mungkin sejenis kayak Karet plastik yang tipis banget Atau plastik yang gampang bending ya Sayang banget Padahal di pedangnya si Bima S Dia gak nge-bending ya Mungkin balik lagi ya Karena ini si pedangnya tipis begini ya Tapi kita bisa lihat kan nih Detailingnya Gila Keren banget ya Detailingnya ya Detailing sekecil begininya Ini keren banget Kemungkinan sih ini kayak 3D print ya Ini keren banget Tapi sayangnya itu aja Gampang nge-bending Oke Oke sekarang kita coba Untuk memasangkan si pedangnya Ke tangan Mask Warrior Jadi kita lihat ya Disini dia ada Lubang kecilnya Jadi kita bisa memasukkan si pedang ini Ke dalam tangannya ya Baik kiri maupun kanan Tidak ada masalah Dan kita langsung Kan gini ya Dan dia akan memegang Dengan kokoh ya Jadi kalau kita lihat Keren banget ya Cuma sayang ya Pedangnya asal kurang Panjang dikit ya Kurang gede dikit Mungkin lebih keren Jika pedangnya lebih besaran dikit ya Jadi kerasa kayak Aura pembunuh Atau dia diberikan Senjatanya Jangan pedang Tapi kayak Sunapan laras panjang gitu ya Karena Kayak robot-robot gitu kan Biasanya dia pake pistol laser Atau semacamnya ya Tapi it's okay Ini keren banget ya Apalagi kalau dari sudut bawah gini Dia menunjukkan ke Seraman dari Mask Warrior Dia seperti siap untuk membantai siapapun Untuk bandel Mask Warrior set Topeng dan figur Bisa kalian dapatkan di official store-nya Bima S di Tokopedia Seharga Rp 50.000 saja ya Atau bisa kalian beli keteng Dengan topeng Seharga Rp 25.000 Dan figur Seharga Rp 35.000 saja Jadi Tunggu apa lagi Jangan sampai kalian kehabisan Ayo kita kilaf serial Bima S Oke guys Sekian saja Review dari Pak Isom Buat Mask Warrior Bundle Set Hero Mask Dan figur Menurut kalian Bagaimana Bundle dari Warrior Mask Warrior ini Apakah Oke banget Menurut saya Ini cukup keren Tapi saya Tidak bisa melihat Apa-apa Ha 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 Jika kalian Suka video ini Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Supaya saya Bisa lebih semangat Dalam Review Mainan Mainan Dan jika kalian Ingin saya Review Ini Bima S Jangan lupa Klik di kolom komentar Moar Bima Moar Bima Oke guys Sekian saja Review kali ini Jangan lupa Untuk Terus Menonton Serial Bima S Saya Mask Warrior Izin Undur Diri Dulu Babay Diri 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 Terima kasih.